Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel Nasib dan Hoki kali ini, akan membahas mengenai 10 woton Jawa ketiban Wahyu Cakraningrat. Mereka adalah woton paling kuat ilmunya. Jika pada video sebelumnya, kita telah membahas woton ketiban Wahyu Andaru dan Wahyu Makutoromo. Pada video ini akan dibahas mengenai Wahyu Cakraningrat. Tanah Jawa setelah masa Majapahit berakhir, telah kehilangan pamornya, tidak ada lagi kejayaan. Karena yang ada hanyalah kerajaan-kerajaan kecil saja. Sepeninggalan Prabu Hayam Wuruk, maka tidak ada lagi Wahyu Agung yang diturunkan di Tanah Pertiwi ini. Terlebih pada saat Prabu Siliwangi dari Pajajaran pun memilih untuk tinggal dalam dimensi keabadian dengan jalan moksa, maka sudah tidak ada lagi Wahyu yang diturunkan di Jawa Dwipa. Dengan tidak adanya Wahyu, maka tidak ada lagi peranan dan campur tangan langsung dari para leluhur yang telah moksa, untuk membantu negeri ini keluar dari masalahnya. Dapat dilihat setelah Majapahit berakhir, Tanah Jawa menjadi jajahan dan jarahan bangsa lain. Bahkan setelah zaman kerajaan berganti ke zaman republik, di hari ini pun, Nusantara tetap menjadi bahan perebutan kekuasaan, yaitu oleh para petinggi dan pesohor yang telah berhianat pada amanah rakyatnya. Lalu apakah Wahyu itu dan mengapa Wahyu itu sangat penting bagi Nusantara? Wahyu diartikan sebagai sebuah karunia dari Tuhan yang diperoleh manusia secara gaib, Wahyu juga tidak dapat dicari, tetapi hanya diberikan oleh Tuhan kepada seorang yang terpilih. Turunnya Wahyu menjadi kepercayaan yang sangat penting di Nusantara, karena Wahyu adalah ibarat sebuah pintu dimensi dan perintah Tuhan, yang mengharuskan para leluhur Nusantara untuk masuk serta membantu membangkitkan kejayaan Nusantara kembali. Di antara Wahyu yang ada, dikenal adanya Wahyu yang bernama Cakraningrat, Wahyu Cakraningrat merupakan petunjuk dari Tuhan berupa ilmu pengetahuan yang bersifat paripurna. Dengan Wahyu tersebut, pribadi yang mendapatkannya akan memiliki ilmu yang kuat dan cara pandang yang sangat luas serta bijaksana. Ia akan mampu menguasai berbagai disiplin ilmu, baik yang umum di masyarakat, ataupun yang khusus, bahkan yang telah hilang di masanya. Dalam kitab Primbon Jawa, ada 10 woton Jawa yang dianggap sebagai woton paling kuat ilmunya, baik ilmu kehidupan, ilmu pengetahuan, ilmu agama, bahkan ilmu spiritual. Hal ini menjadikan 10 woton Jawa tersebut seolah-olah lahir dengan anugerah Wahyu Cakraningrat, yaitu memiliki wadah ilmu yang kuat, mereka terbilang cerdas sehingga mudah menyerap berbagai keilmuan. 10 woton yang paling kuat ilmunya tersebut, terbagi menjadi dua berdasarkan naungannya, yaitu naungan sumur sinaba 5 woton, dan naungan ilmu latipan juga 5 woton. Berikut ini adalah 5 woton paling kuat ilmunya yang berada di bawah naungan sumur sinaba. Sebelumnya admin juga mohon bantuan untuk subscribe dan share video ini, agar channel nasib dan hoki dapat semakin berkembang. Terima kasih. Woton paling kuat ilmunya di bawah sumur sinaba yang pertama, adalah woton seninpon. Woton seninpon benar-benar mencerminkan perilaku seorang yang syarat dengan ilmu. Woton Jawa ini tidak suka beradu pendapat, dia lebih suka mengalah untuk menang. Karena dirinya tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang tongkosong nyaring bunyinya. Woton paling pintar ini juga selalu mencerminkan orang yang berpendidikan. Kata-katanya tegas namun lemah lembut, perilakunya bermartabat dan penuh etika. Woton paling tinggi ilmunya di bawah sumur sinaba yang kedua, adalah woton selasa kliwon. Woton Jawa pasaran kliwon ini terkenal dengan sikap lemah lembutnya, kecerdasan dan wawasannya yang luas kerap membuat orang menjadikannya tempat untuk bertanya. Woton selasa kliwon juga memiliki pemikiran yang kritis. Pribadinya yang ramah tidak segan memberikan arahan untuk menuju kebaikan. Woton paling kuat ilmunya di bawah naungan sumur sinaba yang ketiga adalah woton rabu wage. Woton paling pintar ini memiliki jiwa yang adil, wawasan dan ilmunya banyak, sehingga pengetahuannya mengenai mana yang baik dan mana yang jahat, tidak usah diragukan lagi. Rabu wage selain ramah, juga merupakan orang yang memiliki kebijaksanaan, sehingga banyak teman yang dengan senang hati mau mendengarkan nasehatnya. Woton paling kuat ilmunya di bawah sumur sinaba yang keempat adalah woton jumat legi. Woton Jawa yang satu ini syarat dengan ilmu kehidupan. Jumat legi adalah seorang pribadi yang jujur, orangnya suka berterus terang, tidak mau membicarakan kekurangan orang di belakangnya. Jumat legi mengenal nilai-nilai kemanusiaan dengan baik, dirinya tidak segan membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Woton paling tinggi ilmunya yang bernaung di bawah sumur sinaba yang kelima adalah woton Sabtu Pahing. Orang Sabtu Pahing merupakan orang yang syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Woton ini memiliki budi yang luhur, mereka adalah orang yang tahu dalam membalas jasa, kebaikan kecil yang ia terima akan dikembalikan belipat-lipat. Sabtu Pahing juga memiliki semangat hidup yang tinggi, meskipun terkadang masih suka terbawa emosi, yaitu sering marah, namun woton Sabtu Pahing pada dasarnya adalah orang yang pemaaf. Kemudian lima woton lain yang berada di bawah naungan ilmu latipan, dan seolah-olah memiliki anugrah wahyu cakra ningrat yang pertama, adalah woton Senin Wage. Senin Wage yang juga adalah woton paling kuat ilmunya, adalah orang yang penuh dengan perhitungan matang, kecerdasan intelektualnya senantiasa membuat dirinya dapat terhindar dari masalah. Orang Senin Wage dapat menjadi sahabat yang baik, hal ini disebabkan selain wataknya yang jujur, dirinya adalah pendengar yang baik, Senin Wage mau menjadi tempat curhat bagi kawannya, dan biasanya juga dapat memberikan solusi yang tepat untuk suatu masalah. Woton paling kuat ilmunya di bawah naungan ilmu latipan yang kedua, adalah woton Selasa Legi. Woton Jawa yang satu ini kadang memang sulit untuk diajak bertukar pikiran, hal ini karena memang dia terlahir dengan kecerdasan di atas rata-rata, sehingga sangat yakin bahwa pemikirannya lah yang paling benar. Meskipun terkesan keras kepala, Selasa Legi juga orang yang tidak mudah berputus asa, dirinya selalu giat dan tekun dalam mewujudkan impian hidupnya. Woton paling pintar di bawah naungan ilmu latipan yang ketiga adalah, Woton Rabu Pahing. Di bawah pengaruh ilmu latipan, Rabu Pahing akan mudah dalam mempelajari berbagai macam ilmu khususnya ilmu spiritual. Rabu Pahing adalah salah satu Woton dengan wadah spiritual paling kuat. Orang Rabu Pahing juga tipikal yang tidak mau ikut campur masalah orang. Dia akan lebih fokus untuk bagaimana caranya agar hidup dan keluarganya bisa selalu bahagia. Woton paling tinggi ilmunya di bawah ilmu latipan yang keempat adalah Woton Kamis Kliwon. Woton Kamis Kliwon adalah orang yang memiliki karisma dan wibawa, sehingga meskipun terlihat ramah, banyak orang yang segan terhadapnya. Selain karena naungan ilmu latipannya, Kamis Kliwon mudah dalam menguasai berbagai ilmu tertentu juga karena karakternya yang optimis dan tidak mudah menyerah. Dan Woton paling kuat ilmunya yang kelima dan terakhir di bawah naungan ilmu latipan, adalah Woton Sabtu Pon. Woton ini memang rata-rata adalah orang yang lahir dengan kecerdasan yang lumayan tinggi. Selain pintar dalam bidang ilmu tertentu, Sabtu Pon juga pandai dalam mengendalikan emosinya. Sabtu Pon juga memiliki pengaruh yang besar di dalam lingkungannya. Apabila menjadi pemimpin, dia akan menjadi pimpinan yang amanah. Demikianlah video nasib dan hoki mengenai 10 Woton Jawa ketiban Wahyu Cakraningrat. Bersyukurlah apabila Woton Anda atau keluarga Anda ikut disebutkan, karena siapa tahu Kelak bisa menjadi seorang pemimpin yang berilmu. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Admin doakan, agar Anda sekeluarga senantiasa sehat dan berkelimpahan rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!